Pemirsa anggota Komisi 8 DPR RI Nandang Samudera menyebutkan pembagian bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur belum merata. Pasalnya masih banyak masyarakat miskin yang sama sekali belum tersatu program bantuan sosial tersebut. Kegiatan serap aspirasi atau reses anggota DPRN-TB masa sidang ke-2 tahun 2021 mulai dilakukan sejak hari Jumat kemarin. Seluruh anggota DPRN-TB pulang ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi konstituen. Anggota DPRN-TB Dapil Lombok Tengah Ruslan Turmuzi hari ini turun di sejumlah titik di Kecamatan Jongat, Lombok Tengah seperti di Desa Ubung dan Desa Murbaya. Di Desa Murbaya, Ruslan yang sudah lima periode menjadi anggota DPRN-TB menyerah berbagai aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat Murbaya. Terutama terkait kebutuhan sehari-hari seperti ketersediaan air bersih, perbaikan jalan dan irigasi. Untuk ketersediaan air bersih, masyarakat Murbaya meminta bantuan sumur bor yang bisa dimampatkan oleh banyak orang. Sementara itu menanggapi permintaan masyarakat Ruslan Turmuzi berjanji akan memperjuangkan agar bisa terrealisasi, terutama sumur bor dan perbaikan jalan tani. Dan dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kesempatan ini, Ruslan juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat Murbaya, yakni bantuan pemasangan kilometer dan tiang listrik. Ruslan juga akan memberikan bantuan operasional untuk lembaga TPK yang ada di Desa Murbaya. Itu nantikan yang akan pasang sesuai kerana. Itu bergerakannya dari bidang sebuah. Kemudian itu bergantung bagi jantung yang tidak ada, dia berisik-jantung. Jadi dari daerah, apapun pas, apapun ini, senangnya akan menjelisasi, 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 menjelisasi.